Yang pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris selasa malam memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuran perda yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada selasa 2 Agustus 2022 malam, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pertanyaan tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi-fraksi Dewan. Gubernur menunturkan bahwa pada prinsipnya, pertanyaan yang telah disampaikan sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Jambi, sehingga tujuh ran perda tersebut nantinya akan bisa sempurna dan lebih komprehensif menjadi payung hukum yang implementatif nantinya. Lebih lanjut, dikatakan Al-Haris, salah satu ran perda yang memiliki urgensi tinggi yang diusulkan oleh pemerintah ialah ran perda terkait batubara. Meskipun sudah ada perda yang mengatur batubara, namun sudah tidak relevan dan harus diperbarui. Keempat berda yang diusulkan oleh pemerintah. Keempat berda yang diusulkan oleh pemerintah. Keempat berda dari pemerintah, memang dari 12 pemerintah ya, keempat berda dan Dewan Bahas Pemerintah. Keempat berda dari pemerintah, keempat berda dan Dewan Bahas Pemerintah. Keempat berda ini tidak terlalu lama, pertasaran, dan keempat berda diusulkan oleh pemerintah. Keempat berda diusulkan oleh pemerintah. Keempat berda ini agar lebih kekinian, Pak. Berikut tujuh ran perda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Ran perda tentang pengelolaan keuangan daerah. Ran perda tentang perubahan status PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Ran perda perubahan atas perda Provinsi Jambi No. 10 tahun 2012 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Ran perda rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi. Ran perda tentang penyelenggaraan pengangkutan batubara. Ran perda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jambi tahun 2022-2042. Ran perda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jambi No. 7 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu. Ada pun tujuh ran perda inisiatif DPRD Provinsi Jambi, yakni ran perda penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ran perda pemanfaatan perhutanan sosial. Ran perda penyelenggaraan kerjasama daerah. Ran perda penyelenggaraan pesantren. Dan ran perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton